Welcome back on Good Afternoon, bencana tsunami di Selat Sunda menyisakan duka mendalam bagi insan musik tanah air. Ya karena 3 personel band Seventeen jadi korbannya, 19 selebriti pun mengungkapkan duka cita mereka untuk rekan sesama musisi yang jadi korban. Dunia musik tanah air berduka, bencana tsunami yang menerjang Selat Sunda memakan korban meninggal hingga lebih dari 400 jiwa, termasuk 3 personel band Seventeen. Ungkapan bila sungkawa pun datang dari sesama musisi, salah satunya citras kolastika yang menjadikan ini sebagai peringatan bagi dirinya sendiri. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga besar Seventeen dan seluruh korban jiwa yang benar-benar secara gak disangka dan secara benar-benar tiba-tiba yang tadinya ngerayain suka cita ya, karena itu kan sebuah konser, ternyata harus merasakan kehilangan dan perpisahan yang gak direncanakan gitu. Jadi menurut aku kesedihan ini menjadi kepedian untuk kita semua gitu. Dan aku ikut mendoakan semoga korban jiwa juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Semoga yang hilang segera ditemukan, gak ada yang pernah tahu gitu. Jadi ya itu kayak ngingetin kita untuk balik lagi ke Tuhan, kita harus lebih banyak berserah sama Tuhan, lebih banyak mengucap syukur bahwa aku selama ini kerja dengan baik, dilancarkan dan dimudahkan. Menurut aku ini adalah syukur yang paling istimewa gitu. Jadi membuat kita juga harus lebih-lebih ingat lagi sama yang di atas. Untuk lebih banyak terima kasih. Aktor Ridwan Gani juga merasakan kesedihan mendalam. Karena gitaris Seventin, Hermansi Kumbang, merupakan suami sahabatnya sendiri. Malah yang gue tahu Dilan yang hilang. Dilan karena sempat syuting bareng terus malah belum kepikiran sama Kak Uli tadinya awalnya. Terus dapat kabar karena Uli satu manajemen sama saya, kasih tahu udah fix, ternyata Bang Herman udah gak ada. Ya Bang Herman asik lah. Belakangan juga ya kita udah sama-sama tahu kalau Bang Herman tuh Alhamdulillah ibadahnya juga udah mulai aman gitu. Terus ya pasti kilang banget lah Kak Uli ini gimana sama Bang Herman. Ya moga-moga. Anak-anaknya sih kayaknya belum ngerti ya. Tadi masih belum gimana-gimana. Kak Uli-nya yang ya masih belum percaya, masih belum gimana. Kita bertemu lagi.